Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat dan salam happy ya Nah sekarang saya akan menyampaikan Semacam prolog untuk eksperimen Osilasi ya Osilasi itu batang yang Terikat dua Tali Vertikal dan kemudian Diosilasikan Diosilasikan gitu Dan kita Bertujuan untuk mencari Rumusan atau Formulasi antara Periode osilasi Dengan panjang Batang Dan juga dengan panjang Talinya Nah Nah eksperimen ini Berbeda dengan Eksperimen yang biasa kalian Supai Eksperimen ini Tidak Mendasarkan teorinya dulu Tapi langsung Dieksperimenkan Dan disitu Akan diperoleh Formulasi Atau rumusan yang Berdasarkan eksperimen Ya Sehingga Kalian dapat menghasilkan Persamaan Yang menghubungkan Antara Periode Terhadap Jarak antar tali pada batang Dan panjang talinya Ya Tentu saja Dalam membuat persamaan itu Harus dengan metode yang benar Sehingga Persamaannya Tidak keliru Oke Jadi Kalau Ayunan itu Periode Periode Ayunan itu T Jarak antar tali itu D Pada batang Dan panjang tali itu L Maka Diperoleh Persamaan T fungsi D Dan fungsi L Fungsinya seperti apa Caranya Menggunakan Metode grafik Ya Oke Ya Ini Menunjukkan Bahwa Produk eksperimen itu Lebih terpercaya Daripada teoretis Artinya Kalaupun Teoretis dianggap benar Dan dari Dicoba dengan eksperimen Dari 100 eksperimen Salahnya 2 Maka Teoretis itu Gugur Kalau ini langsung dari Eksperimen Oke Nah peralatan Yang digunakan Yaitu Statif Kemudian batang Yang diosilasikan Kemudian Ini batang Osilasi Kemudian tali Mistar gulung Stop board Oke Nah ini Alatnya Ini ada benang Jadi Ini diosilasikan Kita mau Mengukur Periodenya Dengan stop board Tapi yang Divariasi Panjang tali Ini sama Dengan disana Itu sebagai L Dan jarak Antar tali Ini sebagai D Bagaimana Formulasi Hubungan antara T fungsi L dan D Maka dengan Akal sehat Diperoleh ini Akal sehat Diperoleh T Sama dengan Alpha D Eksponen A L Eksponen B Dan bukan Plus Sebab kalau plus Mungkin D nya 0 Masih bisa Osilasi Periodenya tidak Tidak masuk akal Jadi ini Mesti bentuk Perkalian Nah Tugas kita Mencari Alpha A dan B Dengan Benar Metode yang Benar Caranya Ini dapat Dapat kalian Gunakan Besok Kalau Melakukan Penelitian Juga Atau tugas Akhir Bahwa Kalau sebuah Fungsi Melibatkan Sejumlah Perode Maka Untuk mencari Formulasinya Dilakukan Secara Parsial Parsial itu Setelah Satu Dibuat Tetap Yang lain Divariasi Gitu ya Misalnya T Fungsi D Dan L Tapi Yang pertama Dicari T Fungsi D Saja L Tertentu Kemudian Yang kedua Dicari T Fungsi L Tapi Pada D Yang Tepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semuanya Pada kesempatan Kali ini Kita akan melakukan Kaktikun Fisika Dasar Dengan judul Percobaan Osilasi Batang Ada pun Alat dan bahan Yang akan kita gunakan Yaitu yang pertama Dua buah batang Statis Satu buah batang Sepanjang 70 cm Satu buah batang Osilasi Dengan panjang 50 cm Dua buah Potong benang Dengan Ukuran masing-masing 1 meter Stopwatch Mister Gulung Dan Dua buah Mister Untuk percobaan Yang pertama Kita akan Variasikan D Dengan Panjang L 60 cm Tama-tama Kita akan Memasang Benang yang Dulu Kita mulai Variasi D D Sama dengan 10 cm Tama-tama Tama-tama Terima kasih D Setelah Dengan D ukur D dengan panjang 10 cm. Ini yang akan divariasi. Kemudian L dengan panjang 60 cm. Kemudian kita osilasi batangnya sebanyak 5 kali dan hitung dengan stopwatch. Kita mulai. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Stop. Setelah dihitung, kemudian dicatat. Kita lakukan hal yang sama dengan invariasikan D dengan interval 10 cm dan kita hitung sampai 40 cm. Nah ini di eksperimen itu L-nya dipilih 60 cm. Jadi D divariasi, L-nya dipilih 60 cm. Jadi N-nya tetap, L-nya tetap. Nah kemudian variasi itu ada 40 cm, ada 30, 20, 10 gitu divariasinya. Nah kemudian karena L-nya tetap, maka L pangkat B itu sebagai tetap. Sehingga T sebagai alfa, ini L pangkat B itu 60 pangkat B, D pangkat A. Sama dengan tetapan baru, D pangkat A. Nah hasilnya kalau dilenkan menjadi len T sama dengan A len D plus len K. Di plot grafik, Lentih versus Lentih gitu ya. Pada percobaan kedua, kita akan variasi krankalnya, yaitu jarang antara panjang batang yang 70 cm dan batang hasil rasu. Dengan D tetap, yaitu dengan panjang 30 cm. Kita mulai variasi dari 60 cm. Ini sudah pas, 60 cm. Kemudian, kita lakukan seperti sebelumnya, dengan mengosilasi sebanyak 5 kali. Jangan lupa stopwatchnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, stop. Kemudian, waktunya dicatat, kita lakukan hal yang sama, dengan mengvariasikan L dengan interval 5 cm dari 60 cm sampai 20 cm. Kemudian, langkah dua, L divariasi, dipilih di jarang antara tali itu 30 cm. Nah, kemudian, L-nya divariasi, ada 60 cm, diosilasi gitu ya, diukur periodenya diganti 55, ukur periodenya 50, dan seterusnya. Nah, pada kasus ini, D-nya tetap 30, jadi 30 pangkat A. Ini sebagai tetapan. Kali alfa sebagai tetapan baru. C, L pangkat B. Dilankan, jadi len T sama dengan B len L ditambah len C. Diplot grafik, len T versus len L. Akhirnya, diharapkan diperoleh B. B secara kasar ya. Eksponen A, eksponen B, dan alfa dicari secara akurat. Nah, berdasarkan langkah satu, tadi diperoleh A, misalnya min 0,8. Wah, kok aneh? Angkanya kok tidak enak? Maka, kalian pun wajib menduga. Kalian pun wajib menduga bahwa A itu min 1. Tapi, ada ketakpastian. Ketakpastian sistematis. Maka, dicek. Apa betul? Gitu ya. Dicek. Nah, dicek saja. Ini dimasukkan sehingga persamaan T sama dengan K seperti D. Karena relasi sistematis itu munculnya dari D, maka D itu diplot di bagian data. T-nya akan diukur secara teliti dengan beberapa perulangan. Beberapa kali periode mejet tombolnya itu jadi teliti. Kalau 10 kali periode misalnya. Nah, diplot di pinggan. Kemudian diperoleh grafiknya. Gitu kan. Kok grafiknya harusnya seperti fungsi D itu lewat 0,0? Kok tidak? Berarti memang kita ngukur D atau jarak antar tali tadi ada ralat sistematis. Kegeseren gitu ya. Nah, itu langkah. Yang pertama. Yang kedua. Itu nyari nilai B. Dari B misalnya diperoleh 0,6. Loh kok aneh? Pangkat kok 0,6. Harusnya diduga pangkat setengah. Kalau pangkat setengah berarti T sama dengan C akar L. Nah, saya menduga. Harusnya memang 0,5. B itu 0,5. Tapi perlu dicek. Jangan-jangan ada ralat sistematis dari L. Diplot T kuadrat versus L. Loh kok menggeser tidak lewat 0,0? Berarti pengukuran L ada tetap pastiannya. Misalnya, kita ngukurnya kan dari tali di permukaan batang atas dan batang bawah. Padahal harusnya dari tengah batang. Jadi memberikan ralat sistematis. Nah, kemudian nilai alfa itu dihitung berdasar dari hasil ketika sudah diperoleh plot grafik. Ketika A sama dengan setengah dan B sama dengan min 1, misalnya. Nah, itu diperoleh. Dari situ diperoleh nilai alfa. Grafik 1 memberikan alfa 1. Grafik 2 memberikan alfa 2. Sehingga alfanya adalah alfa 1 plus alfa 2 per 2. Tidak perlu diberi ralat ke hasilnya persamaan. Sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.